Perintah Maut Jilid 9. Perjamuan untuk Toa Kongcu yang sudah kembali dengan selamat, dan juga perjamuan untuk Jie Kongcu yang sudah berkepandaian silat. Orang dari gedung keluarga Kang berpesta pora. Hanya satu orang yang masih menaruh kecurigaan, itulah Goan Tian Hoat. Goan Tian Hoat memiliki sifat yang lebih teliti, masih meragukan asal-usulnya Kang Puching. Dalam suasana yang meriah itu Goan Tian Hoat tidak berani mengutarakan kecurigaannya, dengan diam bermaksud menyelidiki dengan lebih teliti, menunggu sampai bukti dan fakta yang jelas, ia akan membongkar rahasianya. Sesudah pesta makan, Goan Tian Hoat meminta waktu untuk membuat pengontrolan ke seluruh pelosok gedung. Di mana harus meletakkan pos penjagaan dan di mana harus membuat perbaikan-perbaikan. Sesudah memeriksa berkeliling ke seluruh gedung keluarga Kang, Goan Tian Hoat kembali lagi. Di ruangan Suhang, Goan Tian Hoat menjumpai Kang Puching dan Kang Hon Ching, kedua saudara itu sedang bercakap, melihat hadirnya Goan Tian Hoat. Kang Puching menyongsong, dengan tawa berkata, Saudara Goan, kau tentunya letih, duduklah. Goan Tian Hoat duduk di depan kedua saudara itu. Seorang gadis pelayan gedung keluarga Kang membawakan minuman diletakkan depan Goan Tian Hoat dan berkata, Silahkan Chong Koan minum teh. Chong Koan berarti panggilan kepada orang pengurus. Goan Tian Hoat menganggukan kepala menerima pemberian teh itu. Kemudian ia membuat laporan tentang hasil penyelidikannya, mengutarakan rencana untuk mengatur gedung keluarga Kang. Dengan tertawa Kang Puching berkata, Sudah ku katakan, semua urusan besar dan kecil untuk keluarga Kang diserahkan pada saudara Goan, Apa yang dianggap baik lakukanlah saja, tanpa memberitahu kepada kami berdua, tidak akan kita persalahkan. Goan Tian Hoat berkata, Hal ini terlalu berlebihan. Kang Hon Ching turut bicara, Ia berkata, saudara Goan tidak perlu merasa merendah diri, sebagai seorang pengurus gedung keluarga. Kang, kau harus memiliki kewibawaan, Karena itu hak mutlak itu perlu, Belum lama, To'ako sedang memperbincangkan lengcu panji hitam itu, Apa maksudnya? Mengapa harus menyamar menjadi To'ako, Menyelusup masuk ke dalam gedung keluarga Kang? Rencana busuk lengcu panji hitam sudah digagalkan. Lain rahasia harus kita bongkar. Persoalan jenasa hayahku yang lenyap tiada bekas, Tentunya dicuri orang. Sesudah saudara Goan selesai mengatur, Aku hendak keluar seorang diri, Menyelidiki rahasia lenyapnya mayat tayah itu. Ya, turut berkata Kang Puh Ching, Apa betul mayat tayah dicuri orang? Untuk apa mayat itu bagi mereka? Goan Tian Hoat berkata, Aku telah melihat dengan metu sendiri, Bagaimana lengcu panji hitam itu membongkar peti mati, Tapi isinya sudah menjadi kosong. Menurut ematku, Orang yang mencuri jenazah bukanlah komplotan lengcu panji hitam, Kukira mereka juga sedang menyelidiki siapa yang mencuri jenazah itu. Mungkin pada tubuh ayah terdapat sesuatu rahasia. Kukira demikian. Bagaimana pendapat saudara Goan Goan Tian Hoat berkata, Rahasia? Sudah pasti. Tidak bisa disangka lagi. Tapi untuk mengetahui rahasia itu kita harus menyelidiki asal-usulnya lengcu panji hitam. Komplotan lengcu panji hitam juga satu komplotan baru. Di samping itu, apa tujuan komplotan mereka? Inilah yang harus kita selidiki. Bagaimana kita harus menyelidiki jejak-jejak lengcu panji hitam? Goan Tian Hoat berkata, Dari tindak tanduk mereka, markas lengcu panji hitam pasti berada di daerah kita. Mungkin di dalam kota, mungkin di luar kota, kalau kita bisa berhati, tidak sulit untuk mencari markas mereka ini. Baik, Kang Hon Ching berkata tegas. Esok hari aku akan menyelidiki jejak lengcu panji hitam. Kang Puh Ching berkata, sekalian juga menyelidiki komplotan yang telah mencuri jenasa hayah itu. Kang Hon Ching menganggukan kepalanya. Pada hari berikutnya, betul Kang Hon Ching meninggalkan gedung keluarga Kang, menyelidiki tentang komplotan yang sudah mencuri dan hendak mencuri jenasa hayahnya. Berturut selama tiga hari, Kang Hon Ching membuat penyelidikan tanpa hasil. Seluruh isi kota Kim Leng telah diselidikinya, sebagian besar sudah diperhatikan baik. Tak seorang pun yang dicurigai. Pada sore hari ketiga, Kang Hon Ching kembali ke gedung keluarga Kang dengan hati masgul. Kang Hon Ching kembali menempati vila bagian barat, gadis pelayan yang melayaninya adalah gadis pelayan lama, namanya Xiao Tian, begitu menampak kembalinya Kang Hon Ching, ia menyembah dan berkata, Jie Kong Chu sudah kembali? Xiao Tian adalah pelayan yang disediakan untuk Kang Puh Ching, karena pelayan Kang Hon Ching, Jie Chien tidak kembali lagi, maka pelayan itu diserahkan kepada Hon Ching untuk melayani semua kebutuhannya. Kang Hon Ching langsung memasuki kamarnya, duduk bertopang dagu di meja. Xiao Tian membawakan teh panas, diletakkan di depan Kang Hon Ching dan berkata, Jie Kong Chu, silahkan minum. Taruh saja berkata Kang Hon Ching uringan. Perlahan Xiao Tian meletakkan teh itu. Memandang ke arah majikan mudanya, dan berkata perlahan. Jie Kong Chu. Kang Hon Ching menoleh, memandang gadis pelayan itu, ia bertanya, Ada urusan apa? Xiao Tian berkata, hamba hendak mengajukan sedikit pertanyaan. Tanda petik. Pertanyaan apa tentang Jie Chien? Tanda petik. Chien adalah gadis pelayan Kang Hon Ching, Jie Chien lah yang berjasa besar, memberi kisikan kepada Kang Hon Ching sehingga Kang Hon Ching tidak mati terbakar. Chien berkata Kang Hon Ching. Xiao Tian bertanya lagi, mengapa Cici Chien tidak bersama Kang Jie Kong Chu kembali? Kang Hon Ching berkata, itu waktu, sesudah ia membawa aku melarikan diri, setibanya di luar kota, Chien berpisah. Xiao Tian bertanya lagi, apa tidak memberi tahu kemana kepergiannya? Tanda tanya. Kang Hon Ching berkata, menurut keterangannya, ia ingin kembali menjenguk orang tua. Xiao Tian menundukkan kepala ke bawah. Kang Hon Ching menjulurkan tangan, mengambil teh yang tersedia, menenggaknya perlahan. Itu waktu Xiao Tian masih berdiri termenung, tidak jauh dari Kang Hon Ching berada. Hal ini membuat Kang Hon Ching menjadi heran, ia bertanya. Xiao Tian, apa ada urusan lain? Oh, oh, Xiao Tian membuka mulut, maksudnya mengucapkan sesuatu. Tapi batal. Tidak, tidak. Tanda petik. Kalau pada hari biasa, melihat sikap pelayan yang mencurigakan itu, Kang Hon Ching bisa memaksa Xiao Tian menceritakan maksud tujuannya, tapi hari ini dia sangat masgul, telah berturut tiga hari membuat penyelidikan tanpa hasil. Sedangkan komplotan jahat yang berada di tempat gelap terdiri dari dua golongan, satu golongan dari lengcu panji hitam, lain golongan datangnya dari orang yang mencuri jenazah itu, toh tidak berhasil menemukan tanda dan bekasnya. Kang Hon Ching hendak membuat penyelidikan pada malam hari, maka ia tidak mau terganggu. Mengulapkan tangan kepada Xiao Tian, berkata, Aku mau istirahat sebentar. Pergilah. Xiao Tian mengiyakan perintah itu, perlahan mengundurkan diri. Sesudah kentongan dipukul dua kali, Kang Hon Ching mengenakan pakaian lengkap berwarna hitam, menggembol pedangnya tanpa memberitahu kepada siapapun juga, membuka jendela dan melesat keluar, meninggalkan gedung keluarga Kang untuk meneruskan penyelidikan di waktu malam. Kemana ia harus menyelidiki kemistriusan yang seperti itu? Kang Hon Ching masih ragu, saat ini matanya Li Hai segera bisa melihat berkelebatnya sesosok bayangan, dan rasa curiga itu timbul, bayangan itu meluncur ke arah barat dan lenyap seketika. Kalau orang lain yang menemukan bayangan itu, mungkin tidak sampai terjadi sesuatu. Dasar nasibnya Kang Hon Ching yang apes, ia mudah terpikat, dan mengejarnya cepat. Sebentar kemudian, gedung keluarga Kang sudah jauh di belakang. Jarak dengan bayangan itu semakin lama semakin cepat, tapi kecepatannya memang hebat, Kang Hon Ching belum berhasil mengejar. Hati jago kita sedang berpikir. Dari mana munculnya jago hebat ini? Mengapa memiliki ilmu kepandayan yang begitu bagus? Sebagai seorang yang masih berdarah muda, Kang Hon Ching tidak mau melepaskan kesempatannya, ia mengempos tenaga dan melesat mengejar. Semakin lama, jarak dari kedua orang itu semakin dekat. Di saat hampir Kang Hon Ching dapat melihat jelas orang yang dikejar, tiba saja bayangan orang yang di depan lenyap. Di saat Kang Hon Ching tiba di tempat itu, ia tidak berhasil menemukan orang buronan itu. Ia berpikir. Tentunya orang ini sudah mengetahui kalau ada yang mengejar, maka menyembunyikan diri. Tiba. Dari balik rimba di bagian barat, muncul sesosok bayangan, berkelebat dengan cepat, sebentar kemudian sudah 20 tombak lebih jauh di depannya. Maling licik Kang Hon Ching memaki, akan kulihat, kenapa kau akan melarikan diri? Dengan menotolkan kaki, Kang Hon Ching juga mengejar lagi. Dua bayangan hitam di malam gelap saling susul-menyusul, satu di depan dan satu di belakang, tertembus oleh hawa udara malam bagaikan dua bintik bintang kejora membelah angkasa, menuju ke arah pegunungan Cheng Liang. Bayangan hitam yang Kang Hon Ching kejar tiba menikung, memasuki sebuah rimba dan melenyapkan diri di dalam rimba tersebut. Kang Hon Ching adalah kelahiran daerah tersebut, letak pegunungan Cheng Liang San Sudah. Diketahuinya, ia bisa menduga akan adanya penyembunyian yang seperti itu, mengempos semua kekuatan tenaga bagaikan meluncur di atas ujung rumput, membayanginya dan masuk ke dalam rimba. Gerakan Kang Hon Ching boleh dikatakan sangat cepat, poh tidak berhasil mendapatkan bayangan yang dikejar, ia memasuki rimba, ia sudah menubruk tempat kosong. Desis daun pohon berdengung, suara mana ditambah angin membuat suatu kontras, memasang telinganya tajam, lagi Kang Hon Ching kehilangan jejak orang tersebut. Orang tadi sudah menyembunyikan diri, tentunya mendekam di dalam semak. Matanya dan telinga dipasang betul, Kang Hon Ching meneruskan penyelidikan itu. Tiba langkah tapa kaki seseorang terdengar perlahan, seolah ada yang hendak melarikan diri. Kang Hon Ching tertegun, suara itu datangnya dari ujung rimba. Bukan suara orang yang tadi dikejar, jelas sekali dalam ingatannya, orang yang tadi dikejar memasuki ke dalam rimba, dan ia pun lompat menerkam, tapi hanya menubruk tempat kosong. Orang tadi tidak jauh berada di sekitar dirinya, bagaimana bisa mendadak sudah berada di ujung rimba? Oh, tapa kaki yang didengar oleh Kang Hon Ching, tapa kaki orang lain. Sebagai seorang pemuda. Yang cerdik, Kang Hon Ching telah bisa mengetahui adanya perangkap yang khusus disediakan untuk dirinya. Kalau saja Kang Hon Ching mau menyerah, balik kembali ke dalam gedung keluarga Kang, mungkin tidak terjadi berbagai kejadian yang berikutnya, tapi Kang Hon Ching percaya kepada kecerdikannya, dan lebih percaya kepada ilmu kepandayanya, walau sengaja dipancing ke tempat ini, diajak ke tempat perangkap yang sudah dipasang, ia masih tidak gentar. Dengan dingin ia bergumam. Hendak kulihat, kemana diriku akan kalian bawa? Badannya bergoyang, meluncur ke arah datangnya suara derap kaki tadi. Betul saja, tak lama tampak sesuatu bayangan dengan gerakan yang sangat cepat, bergerak di antara jalan pegunungan dan lenyap di tikungan. Adanya penemuan baru itu membuat Kang Hon Ching tidak mau melepaskan kesempatan, ia bagaikan asap melepus di tengah udara, mengejar terus. Jalan di daerah pegunungan berliku, dengan kecepatan lari Kang Hon Ching, ia berhasil mengintil di belakang. Menikung lagi beberapa tikungan, bayangan di depan itu lenyap. Sampai di sini, lagi Kang Hon Ching tertegun. Ia dibesarkan di kota Kim Leng, tentu saja mengetahui seluk-beluk daerah serta keadaan tempat itu, ia sudah berada di daerah pegunungan Cheng Lian San. Keadaan sekitar daerah tempat tersebut tidak lepas dari kesannya, ada dua rimba daerah itu, arah yang menuju ke timur adalah kelenteng Kang Eng Tai. Dan menuju ke depannya adalah sebuah wihara biarawati, kelenteng khusus untuk wanita. Bayangan yang lenyap di depan Kang Hon Ching menuju ke arah kelenteng darawati itu, mungkinkah seorang wanita? Wanita dari golongan mana pula? Samar sudah terbayang oleh Kang Hon Ching kalau dirinya itu sudah masuk perangkap. Mundur atau maju? Kang Hon Ching harus berpikir dua kali, mundur berarti aman. Tapi tanpa hasil sama sekali. Maju mungkin dia berhasil mungkin pula kejeblos ke dalam perangkap yang sudah dipasang oleh musuh. Perangkap bagaimanakah yang harus ditakuti? Paling komplotan jahat itu menyediakan jago kuat untuk menempur dirinya, dia tidak perlu takut, manusia mana bisa mengekang kebebasan. Bab 17 Sesudah mengejar sampai di tempat ini, mundur pun suatu perbuatan yang tolol. Langkah Kang Hon Ching digerakkan menuju ke depan. Melewati jalan batu yang kecil, Kang Hon Ching tiba di suatu bangunan, bangunan itu adalah kelenteng khusus untuk wanita-wanita, namanya Vihara. Pada pintu depan Vihara tersebut terdapat tulisan yang berbunyi Ciyok Cuk Em. Inilah nama dari Vihara tersebut. Pada lain bagian dari Vihara Ciyok Cuk Em terdapat tulisan. Daerah tempat orang beribadah, turis dilarang masuk. Penemuan ini menambah kecurigaan Kang Hon Ching, ia berpikir. Daerah ini adalah daerah terasing, pengunjung dan turis tidak seorang memasuki ke dalam, tentu ada apanya, mungkinkah markas besar komplotan jahat? Di saat pikiran Kang Hon Ching masih ragu, kakinya sudah bergerak lebih dahulu menotol meluncur dan sebentar saja sudah berada di atas tembok Vihara Ciyok Cuk Em. Dari atas bangunan itu, Kang Hon Ching memeriksa seluruh pemandangan di bawah, di situ gelap tidak ada tanda kalau terdapat perangkap, jauh di belakang samar tembus api penerangan yang redup. Kang Hon Ching lompat turun dari tembok tinggi, melewati daerah Tian Keng, perlahan menuju ke arah bagian belakang dari Vihara Ciyok Cuk Em. Masih tidak menemukan tanda yang mencurigakan, Kang Hon Ching semakin bingung, ia berpikir. Apa maksud musuh mengantar kes ini? Mengapa tidak ada gerakan mereka? Di saat metu Kang Hon Ching menoleh ke arah samping, pandangannya menjadi hampir pecah. Maka dia bisa melihat adanya gelagat yang buruk. Di sana terdapat ruangan, juga ada api penerangan, di salah satu jendela ruangan itu ada tapak bekas gempuran, ternyata telah terjadi sesuatu. Tapi tidak ada bayangan orang. Inilah perangkap, seolah berkata, datang kemari. Tentunya sudah bersembunyi tokoh silat kelas 1 di dalam ruangan itu, tapi siapa? Ruangan itu terdapat pintu, pintu masih tertutup. Kang Hon Ching memasang telinga, tidak ada desisa napas dari dalam. Hal ini membuat ia semakin heran, mengapa tidak ada orang? Dimisalkan betul di dalam ruangan tidak ada orang, mengapa masih ada api penerangan? Pintu tertutup, jendela dihancurkan oleh tenaga dalam, hal ini seakan memberitahu kepada Kang. Hon Ching, kalau mau mengetahui, lihat saja dari jendela itu. Posisi Kang Hon Ching seperti anak panah yang sudah dipasang pada busurnya, sulit untuk tidak dilepas. Kang Hon Ching memanjangkan leher, melongo ke arah ruangan tersebut. Ah-ah-ah-ah-ah. Longokan kepala Kang Hon Ching tadi berakibat besar, di dalam salah satu ruangan biarawati, di sana terdapat satu tempat tidur, di atas pembaringan terkapar sesosok mayat, itulah mayat seorang gadis, gadis telanjang bulat, dadanya tertembus pedang, darah masih mengalir, merah membasahi lantai. Karena pedang menembus pada bagian yang berbahaya, gadis telanjang itu sudah mati dan kaku. Apa yang sudah terjadi? Mudah saja dibayangkan. Tentu ada seseorang yang melakukan perkosaan, kemudian melakukan pembunuhan. Hati Kang Ching tergerak, ia berpikir. Orang tadi menjerumuskan diriku ke dalam sebuah jebakan. Betul jebakan. Orang itu hendak membuat fitnah. Menjerumuskan diriku ke lembah kekotoran. Saat ini, tiba terdengar suara bentakan dari sebelah kanan Kang Hon Ching. Maling gila basah, kau masih belum pergi? Suatu desiran angin pedang yang dingin meluncur ke arah punggung Kang Hon Ching. Cepat Kang Hon Ching membalikan badan mengelap ke samping, pedangnya dicabut, terang, menindas datangnya serangan itu dan memperhatikan orang yang menyerang. Orang itu adalah biarawati muda, dengan membawa pedang, matanya liar memandang Kang Hon Ching dengan wajah beringas. Setelah berhasil menangkis datangnya serangan gelap tadi, sesudah mengetahui kalau orang yang berada di depannya seorang biarawati muda, Kang Hon Ching menyimpan kembali senjata, dengan memberi hormat ia berkata, Jangan salah duga, aku Kang Hon Ching, maksud Kang Hon Ching adalah memberi tahu, kalau dia sedang mengejar orang ke tempat ini. Biarawati muda itu membentak dengan gemas, aku sudah tahu, kau pernah menyebut. Namamu, putra datuk selatan Kang Hon Ching, lagi ia menyerang. Kang Hon Ching tertegun, ia mengelak cepat, ilmu kepandayan Kang Hon Ching jauh berada di atas biarawati muda itu, maka dia berhasil menekannya, segera ia memberi penjelasan. Aku Kang Hon Ching, baru saja mengejar orang ke tempat ini, tiba melihat ada pula terjadi pembunuhan, maka, dengan sepasang metah yang seakan mau menyemburkan api, biarawati muda itu membentak. Tutup mulut. Berulang kali kau memperkenalkan diri, lebih dari tiga kali, aku tahu namamu Kang Hon Ching. Sebelum kau menotok jalan darahku, kau sudah memberi tahu nama itu, apalagi yang hendak aku sangka. Walau ia bukan tandingan Kang Hon Ching, toh menyerang terus-menerus. Kang Hon Ching tidak takut kepada ilmu kepandayan silat orang, tapi lebih takut pada kata biarawati muda itu. Menotok jalan darahnya Kang Hon Ching, berpikir. Bilakah aku menotok jalan darah biarawati muda ini? Tanpa terasa, bulu tengkuk Kang Hon Ching bangun berdiri. A-a-a, pasti. Orang itu telah menyamar menjadi diriku, sengaja memancingku ke tempat ini. Ia memperkosa dan membuat pembunuhan, fitnah. Semua getah kejahatan dijatuhkan kepada diriku. Lagi Kang Hon Ching mengegos dari serangan-serangan biarawati muda itu, dia berteriak. Tahan seranganmu. Beri kesempatan aku bicara. Biarawati muda itu tidak mau mendengar keterangan Kang Hon Ching, ia menyerang lagi, mulutnya membentak. Kang Hon Ching, karena dirimu menjadi seorang putra, seorang datuk persilatan, kau begitu berani, di saat guruku tidak ada, berani mendatangi wihara Ciok M, memperkosa dan membunuh adik Siulan? Masih hendak memberi alasan apa lagi? Gadis yang mati terbaring di tempat tidur tanpa selembar benang bernama Yen Siulan, murid Kek Ciok Curem. Anak angkat ketua benteng pengantungan Jaya. Mempunyai hubungan erat dengan Siaw Lim Pei, God Biye Pei dan Datuk Barat. Permainan ilmu pedang Yara Wati Muda itu tidak sehebat. Permainan ilmu pedang Kang Hon Ching, meskipun ilmu pedang Yara Wati Muda itu bukan ilmu pedang biasa, itulah ilmu pedang Lompohang Kiam Hoat, ilmu pedang God Biye Pei yang ternama. Biara Wati Muda itu bernama Liao Win Nikou, ia tidak mau mendengar keterangan Kang Hon Ching, lagi menyerang dengan gencar. Didesak terus-menerus, betapa sabar pun hati seseorang, pohakan meledak juga. Pundak Kang Hon Ching bergoyang, mundur ke belakang tiga langkah, dengan geram membentak. Masih tidak mau menghentikan seranganmu. Jangan salahkan aku Kang Hon Ching yang berlaku kurang ajar. Liao Win Nikou membentak. Manusia gelabasa, lakukanlah apa yang kau suka. Sesudah berani memperkosa, berani membunuh, mengapa tidak berani melakukan sesuatu lagi? Keluarkanlah ilmu kepandayanmu, kecuali melewati bangkaiku, jangan harap kau bisa keluar dari Ciyok Cuk Em. Mulut Yara Wati Muda itu bicara, tangannya tidak tinggal diam, dengan rangkaian tipu ilmu pedang Lompohang Kiam Hoat, dari Ngo B.Y.P. yang ternama, bagaikan hujan pedang, menyerang Kang Hon Ching. Engkau tidak tahu diri, berkata Kang Hon Ching, sesudah aku menyerah terus-menerus, masih kau tidak mau memberi kesempatan, kau kira aku takut. Nah, terima serangan. Begitu pedang Kang Hon Ching dijulurkan ke depan, terdengar suara teng-teng-ting-ting yang ngeriuh, dalam hanya satu kedipan mata, Kang Hon Ching sudah menangkis 10 kali serangan pedang Liao Win Nikou. Serangan terakhir dicurahkannya dengan tenaga keras, pedang si Yara Wati terpental jauh. Baru sekarang Liao Win Nikou menjadi pucat pasi, dia hendak mempertahankan pedangnya, poh tidak berhasil, tenaga dalam Kang Hon Ching luar biasa, ia lompat mundur ke belakang, dengan wajah yang pucat pasi. Di saat itu terdengar suara sebutan nama Buddha dan berkata, Omi Tohut, Siacu jangan melukainya, ser, ser, meluncur dua bayangan. Cepat sekali sudah berada di depan sana. Kang Hon Ching memang tidak mempunyai niatan untuk melukai Liao Win Nikou, ia hendak memberi penjelasan, maka hanya mengerahkan sedikit tenaga saja, mementalkan pedang lawan, kedatangan dua orang itu, cepat atau lambat toh tidak akan mengganggu jalan pertempuran. Menoleh ke arah dua bayangan yang datang mereka adalah laki, seorang kakek berumur di antara lima puluhan, seorang laki berbadan besar yang mengenakan pakaian warna biru. Laki berpakaian biru memandang ke arah si biarawati muda, dia bertanya, Liao Win, di mana Siulan berada? Ternyata nama si biarawati muda adalah Liao Win Nikou. Bab 18. Sepasang mata Liao Win Nikou berkaca-kaca, dua butir air matu jatuh menetes. Menudingkan jari ke ruang dalam, ia berkata mendatar. Adik Siulan sudah menjadi korban kebuasan binatang ini. Tidak menunggu sampai pembicaraan Liao Win Nikou berhenti, laki berbaju biru itu menoleh ke arah padri berbaju kelabu, menghela nafas dan berkata, Betul hal itu terjadi. Setelah berkata begitu tubuhnya melejit masuk ke ruang dalam dan berteriak. Siulan. Tampak jelas pemandangan apa yang terjadi dalam ruang dalam, wajah laki berbaju biru menjerit, ia berteriak. Moai Moai, betul kau dia niaya si bajingan, aaa kau mati secara penasaran. Padri tua berbaju abu merangkapkan kedua tangannya, menyebut nama Buddha berkata, Omi Tawut, kami datang terlambat. Dari percakapan orang itu seolah kedatangan laki berbaju biru dan si padri berjubah kelabu atas info dan berita orang lain, siapa yang memberi berita? Siapa yang mengetahui kalau ada seorang yang diperkosa dan dibunuh di dalam vihara Chio Chuk Em? Kesimpulannya sangat singkat, inilah tipu perangkap. Sebelum Kang Hon Ching tiba di tempat ini, komplotan itu sudah memperhitungkan waktu yang tepat, dan mereka bisa menangkap basah Kang Hon Ching, di kambing hitamkan. Tiba, laki berbaju biru menghadapi Kang Hon Ching, seret, dia mengeluarkan golok Hian Chu dengan wajah penuh hawa pembunuhan, mengacungkan golok Hian Chu itu ke muka Kang Hon Ching dan membentak. Kau yang bernama Kang Hon Ching. Mereka belum pernah bertemu muka, kalau dalam sekali cetusan orang itu menyebut nama Kang Hon Ching, betul mengherankan. Mengetahui kalau dirinya sudah berada di dalam sebuah lobang jebakan, Kang Hon Ching harus menghadapi dengan segala keberanian, menganggukan kepala berkata, Ya, aku bernama Kang Hon Ching. Laki berbaju biru itu juga menganggukan kepala, ia berkata, Bagus. Kau sudah mengaku. Hutang jiwa harus dibayar dengan jiwa, pancurkanlah darahmu. Seiring dengan katanya, golok Hian Chu menyerang dengan jurus tipu Hui Poli U Kiam yang berarti air terjun mengalir deras, menyerang ke arah Kang Hon Ching. Tubuh pemuda kita meleset ke samping, mengelakkan serangan itu, kemudian berkata, Tunggu dulu. Orang yang memperkosa dan membunuh adikmu bukan aku. Serangan laki berbaju biru itu tidak mengenai sasaran, segera dia membentak. Bukan kau. Siapa lagi? Berbareng dengan bentakannya, ia memendekan tubuhnya, dengan posisi pendek menyabetkan golok dan menyerang kembali. Inilah tipu golok T.E. Tang Chu dari Xiao Lim Pei. Hentikan serangan bentak Kang Hon Ching. Bersamaan di saat golok Sian Chu membacok kakinya, Kang Hon Ching melejit lalu menginjak golok itu, terak, digenjetnya di tanah. Laki berbaju biru terkejut, dia menarik goloknya sekuat tenaga, tidak berhasil. Golok itu sudah tertekan oleh hujung kaki Kang Hon Ching, kuat dan kokoh sekali. Mengetahui tidak ungkulan, laki berbaju biru melepaskan pegangannya, tubuhnya melejit ke belakang, meninggalkan senjata. Dia menderita kekalahan. Kang Hon Ching masih menginjak golok lawannya di tanah, sepasang matanya menatap ke arah orang yang berdiri di depan. Padri berjubah abu juga terkejut, ia memuji kehebatan dan kekuatan Kang Hon Ching, ditatapnya anak muda itu beberapa waktu, dengan dingin berkata, ilmu kepandayan Sian Chu memang hebat, tak percuma menjadi putra seorang Datuk Persilatan. Suara si Padri berjubah abu mengandung dua arti, memuji ilmu kepandayan Kang Hon Ching dan mencemohkan kepribadian Kang Hon Ching, artinya sebagai seorang putra Datuk Persilatan, tidak seharusnya melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Disebutnya nama putra Datuk Persilatan tentu saja membuat Kang Hon Ching tercekat. Sebagai seorang anak pendekar, apa akibatnya jika sampai dicela memperkosa? Apalagi membuat pembunuhan keji. Menghadapi Padri berjubah abu, Kang Hon Ching berkata, Apa Tai Su juga menganggap kejadian yang terjadi di tempat ini hasil tanganku? Padri berjubah abu juga terkejut, hatinya berpikir. Putra Datuk Persilatan Kang Seng Fung memang luar biasa, mempunyai ilmu kepandayan silat tinggi, mempunyai lidah lihai. Kukira musuh yang tidak mudah dihadapi. Karena itu, lagi ia menyebut Buddha, Omi Tawut. Dikala terjadinya pembunuhan. Kecuali si Chu seorang, tidak ada bayangan kedua. Siapa lagi yang melakukan perbuatan terkutuk itu? Tanda tanya. Liao Win Niko segera turut campur, ia berteriak. Tai Su jangan mudah ditipu, kalau bukan perbuatan dia, siapa lagi? Dialah yang menotok jalan darahku, dia yang menyeret adik Siulan, dikatakan lagi, dikatakan lagi. Tiba selembar wajah Yarawati muda itu menjadi merah. Mudah diruga apa yang dimaksud dari kelanjutan kata tadi itu. Walaupun tidak dicetuskan oleh Liao Win Niko, ketiga orang, yang berada di tempat itu sudah menduga, tentunya kata kotor dan jorok. Wajah laki berbaju biru memperlihatkan dendam kesumat, menudingkan jari ke arah Kang Hon Ching, berkata, Kang Hon Ching, apalagi yang hendak kau sangka? Kang Hon Ching bungkam. Fakta dan bukti bicara. Kenyataan telah diambang meta. Kecuali Kang Hon Ching pribadi, sampai pecah mulut pun, tidak mungkin mereka bisa percaya kepada keterangannya. Dada Kang Hon Ching dirasakan mau meledak, inilah fitnah. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Tapi dia masih berusaha menahan rasa sabar, ditatapnya orang di hadapan itu dengan tenang, dengan suara dingin ia berkata. Sudah ku katakan, kalau terjadinya drama di tempat ini bukan perbuatanku. Tapi kalian tidak mau percaya. Pikirlah baik, kalau aku mau angkat kaki, ku kira kalian bertiga ini belum tentu bisa menahan. Tapi biar bagaimana, aku harus memberi keterangan yang lebih jelas lagi. Wajah si padri berbaju abu berubah. Tapi ia tidak membuka mulut. Laki berbaju biru mengertak gigi, bentaknya lagi. Tengah malam buta kau mendatangi ke lenteng Ciok Cuk Em, memperkosa dan membunuh adikku. Fakta dan bukti telah berada di depan. Meta. Seribu alasan yang kau keluarkan, tidak mungkin bisa menelan dosamu. Laki berbaju biru bernama Yansiu Hiat, engkau dari Yansiu Lan. Kematian Seng adik membuatnya cepat naik darah. Padri berjubah abu segera menengahinya, ia berkata kepada laki berbaju biru. Sabar. Dengar dulu keterangan apa pula yang hendak diketengahkan. Kemudian padri ini menghadapi Kang Hon Ching dan berkata, Silahkan Siacu membuat pembelaan, Kang Hon Ching berkata, Sebelumnya, bisakah bu ampu mengetahui sebutan jiwia yang mulia? Padri berjubah abu berkata, Lolab bernama Ciok Sim, menjabat ketua kelenteng Culian Sye. Dia adalah keponakan muridku, namanya Yansiu Hiat. Hati Kang Hon Ching tercekat, tentu saja ia pernah mendengar nama ketua kelenteng Culian Sye. Kelenteng Culian Sye adalah salah satu ranting cabang partai Siaw Limpei, ketua kelenteng bernama Ciok Sim Taesu. Ciok Sim Taesu adalah tokoh silat golongan tua yang mempunyai kedudukan bisa merendengi dengan ketua partai Siaw Limpei. Wah! Laki berpakaian biru Yansiu Hiat adalah anak murid Siaw Limpei. Permusuhan telah menimpa kepada golongan. Mengetahui kalau ia sedang berhadapan dengan tokoh Siaw Limpei, Kang Hon Ching memberi hormat dan berkata, Maaf! Ternyata Taesu adalah ketua kelenteng Culian Sye. Di sini Kang Hon Ching minta maaf. Tapi menurut apa yang ku tahu, jarak kelenteng Culian Sye dengan tempat ini tidak sampai tiga li jauhnya, Jihawi berdua baru saja datang, kemudian mengatakan kalau kalian terlambat, tentunya ada orang yang memberi tahu, maka bisa menduga kalau nona Siulan telah mendapat ancaman perkosaan dan pembunuhan, siapakah orang yang memberi tahu itu? Sebelum Ciok Sim Taesu menjawab pertanyaan Kang Hon Ching, laki berbaju biru Yan Siu Hiat berdengus dingin, katanya. Su Heng dari kelenteng Culian Sye melihat tindak tandukmu yang mencurigakan, tengah malam buta mendatangi kelenteng Ciok Chuk Em, tentu saja segera memberi laporan. Apa kau hendak membunuh orang itu? Kang Hon Ching tidak meladani Yan Siu Hiat, secara bersungguh ia memandang ke arah Ciok Sim Taesu dan berkata, Kejadian di malam ini adalah suatu perangkap, ternyata aku sudah masuk ke dalam jebakan itu. Ada sesuatu orang atau suatu komplotan yang hendak mencelakakan diriku, menjerumuskanku, ke dalam lembah kenistaan. Tentu saja kalian tidak percaya keteranganku, tapi percaya atau tidak terserah kepada kalian, yang penting aku akan memberi tahu tentang bagaimana aku bisa tiba di tempat ini. Sesudah itu, Kang Hon Ching menceritakan sesuatunya dengan jelas, asal mulanya ia terpancing dari gedong keluarga Kang sampai tiba di tempat ini. Dengan memperlihatkan sikapnya yang terkejut Ciok Sim Taesu berkata, Apa keterangan Siacu bisa dipercaya? Kang Hon Ching berkata, Dimisalkan kalau aku Kang Hon Ching bertul telah melakukan perkosaan dan pembunuhan, sebelum Taesu berdua datang, cukup dengan membunuh seorang lagi dan segera melarikan diri. Toh kalian tidak akan menemukan aku di sini. Untuk apa tetap berdiam di sini terus-menerus? Pendirian Ciok Sim Taesu mulai ragu, ia bertanya, Menurut pendapat Siacu, siapa yang melakukan pembunuhan dan perkosaan? Kang Hon Ching berkata, Taesu pernah mendengar nama Lengcu Panji Hitam? Lengcu Panji Hitam Ciok Sim Taesu memperlihatkan wajahnya yang tidak mengenal. Belum pernah lolap mendengar nama ini. Sepasang sinar matu Kang Hon Ching Mi mancarkan cahaya terang, dengan geram ia berkata, Lengcu Panji Hitam adalah pemimpin dari satu komplotan yang menggunakan seragam hitam, menggunakan tutup kerudung hitam, gerak-gerik sangat misterius. Menurut dugaanku, mereka mempunyai tempat persembunyian di daerah Kim Leng. Laki berbaju biru yang siuhiat berkata, keterangan sepihak yang kau kemukakan. Belum tentu bisa dipercaya. Apa bukti dari ucapanmu? Dengan berani Kang Hon Ching berkata, buktinya segera menyusul. Di dalam waktu 10 hari aku akan menyeret dan membekuk batang lehernya manusia terkutuk itu, diserahkan kepada kalian untuk memberi pertanggungan jawab. Sesudah berkata begitu, Kang Hon Ching memberi hormat, lalu melejit meninggalkan Ciok Sim Taesu. Yen Siuhiat mengeluarkan geraman, maksudnya hendak mengejar larinya Kang Hon Ching, tapi Ciok Sim Taesu segera menahannya dan berkata, jangan dikejar. Dengan masih uringan Yen Siuhiat berkata, Su Siok, bagaimana dengan kematian adikku? Begitu saja kah membiarkan ia pergi? Ciok Sim Taesu berkata, sabar. Mungkin keterangannya bisa dipercaya. Walaupun ia hendak melarikan diri, Kang Jiye Kong Chu dari gedung Datuk Selatan tidak bisa melarikan diri, serahkan saja kepadaku. Dalam soal ini, Put Im Su Taesu dan aku akan berdiri di pihakmu. Dengan rasa kemendongkolan yang tidak terhingga, Kang Hon Ching meninggalkan kelenteng Ciok Chuk Em, sebentar saja ia sudah kembali ke gedung keluarga Kang. Ia tidak kembali ke kamarnya, tetapi ia mendatangi kamar Goan Tian Hoat, mengetuknya perlahan dan berkata, Saudara Goan Tian Hoat. Mendengar suara panggilan dan ketokan pintu, Goan Tian Hoat bangun dari tidurnya, cepat memakai pakaian dan membuka pintu, tampak olehnya Kang Hon Ching yang mengenakan pakaian ringkas, berdiri di muka pintu, dengan terkejut ia bertanya, Jiye Kong Chu, apa yang terjadi? Kang Hon Ching memasuki kamar Goan Tian Hoat. Kemudian ia berkata, Aku telah bertemu dengan urusan yang sulit, sengaja datang malam untuk merundingkan. Hati Goan Tian Hoat semakin kaget, ia mengetahui waktu hampir menjadi pagi, tapi Kang Hon Ching mengenakan pakaian ringkas, tentu baru melakukan perjalanan malam. Ia belum tidur. Dengan ilmu kepandayan Kang Hon Ching, siapakah yang bisa mempersulit? Tentu ia telah menemukan sesuatu yang luar biasa. Penemuan apakah itu? Hati Goan Tian Hoat sedang berpikir. Sesudah memasuki kamar Goan Tian Hoat, Kang Hon Ching menemplokan badannya di pembaringan, ia menceritakan pengalaman yang baru saja ditemukan. Rasa kagetnya Goan Tian Hoat tidak kepalang, menunggu sampai Kang Hon Ching selesai bercerita, baru ia berkata, Inilah perangkap. Menggunakan putin sutai tidak berada di tempatnya, mereka telah menggunakan kesempatan itu, menjerumuskan dirimu ke dalam jerat berbisa. Siapa putin sutai? Lihat aikah dia bertanya Kang Hon Ching. Goan Tian Hoat berkata, Putin sutai adalah ketua Fihara Chiok Chu Kem itu, ia termasuk salah seorang jago wanita hebat. Ia adalah kakak seperguruan dari Bu Ho Tai Su, Bu Ho Tai Su adalah ketua partai Go B.Y.P. yang lama, mereka terkenal karena sifatnya yang luar biasa. Bab 19 Sesudah menatap wajah Kang Hon Ching beberapa waktu, Goan Tian Hoat berkata lagi. Di dalam soal ini, penjahat itu telah menjerumuskan keluarga Datuk Selatan ke dalam persengketaan dengan Siaolin Pei dan Inggo Dwiye Pei. Bukan saja itu, juga sengketa itu melibatkan diri kita dengan Datuk Barat. Datuk Barat bertanya Kang Hon Ching, Ada hubungan apa dengan Chin Chin Chin? Untuk Rimba Persilatan Bimasa itu, terkenal dengan empat Datuk Persilatan. Urutannya mereka sebagai berikut, Datuk Selatan Kang Seng Fung, Datuk Utara Li Kongtai, Datuk Timur Sia Si O, Datuk Barat Chin Chin Chin. Dari keempat Datuk Persilatan itu, Datuk Selatan Kang Seng Fung telah meninggai dunia. Datuk Utara Li Kongtai sakit payah karena keracunan. Kang Hon Ching bingung mendengar keterangan Goan Tian Hoat yang menghubungkan terbunuhnya Yen Siulan dengan Seng Datuk Barat itu. Yen Siulan adalah wanita yang menjadi korban perkosaan dan pembunuhan di dalam Fihara Chiu Chiu Em. Goan Tian Hoat memberi keterangan. Laki berbaju biru yang bernama Yen Siul Hiat itu adalah jago yang mendapat gelar pendekar pelajar besi. Salah seorang murid Siaolin Be yang diharapkan. Adik perempuannya Yang bernama Yen Siulan telah menjadi murid Putin Sutai, yang lebih penting lagi, Paman Yen Siul Hiat yang bernama Yen Yeusan dengan gelar hakim bermuka merah. Yen Yeusan itu memiliki sifat keberangasan, jarang sekali orang yang dapat mengelakkan keonarannya. Bagaimana hubungan mereka dengan Datuk Barat Chin Chin cintanya Kang Hon Ching. Goan Tian Hoat berkata, Yen Yeusan adalah pengurus dan orang kepercayaan Datuk Barat Chin Chin Chin. Maksudmu, ketua benteng pengandungan jaya Datuk Barat Chin 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 senang dan gemar kepada persilatan. Menurut cerita, pada tiga tahun yang lalu, secara mendadak saja meninggalkan bentengnya. Semua urusan dari benteng pengandungan jaya diserahkan kepada Yen Yeusan. Yen Yeusan adalah orang kepercayaannya, orang yang dianggap pandai oleh Chin Chin Chin. Karena Chin 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 tidak beristeri, dia putus turunan, ia menganggap Yen Siul Hiat dan Yen Siulan sebagai anak sendiri, wanita yang mati di dalam cok cuyem itu adalah Yen Siulan, salah satu dari orang yang dianggap anak olehnya. Bagaimana tidak akan menjadi sulit? Di sini letak kecerdikan dan kehebatan si penjahat. Dia memilih calon korban yang tepat, membunuh Yen Siulan dan menjatuhkan tuduhan itu kepadamu. Lihai. Perangkap hebat. Sulit untuk mengelakan getah ini. Untuk mengetahui jalan asal mula benteng pengandungan jaya yang akhirnya mentelorkan seorang Datuk Barat Chin Chin Chin, para pembaca dipersilahkan membaca cerita, benteng penggantungan. Kepala Kang Hon Ching dirasakan berdenyut sakit, betul ia menghadapi persoalan sulit dan rumit. Terdiam beberapa saat, Kang Hon Ching berkata, tapi bukan aku yang membunuh Yen Siulan. Mereka tidak akan percaya semua keteranganmu tentang peristiwa itu. Xiao Lim Pei, God Bi Ye Pei, dan dari benteng pengandungan jaya tidak akan berpeluk tangan. Kukira tidak mudah untuk mengelak gencetan ketiga kekuatan raksasa itu. Kang Hon Ching berkata, Yen Ye Usan tentunya bisa berpikir. Yen Ye Usan bukan tidak bisa berpikir. Tapi yang mati adalah keponakannya. Karena menyangkut soal pamili, ia tentunya menjadi panik dan tidak mudah untuk menerima keterangan yang bisa memuaskan baginya. Kang Hon Ching berkata, Aku telah menjanjikan mereka di dalam waktu 10 hari, aku akan menyerahkan orang yang menjadi biang kerok itu, demikianlah, malam aku datang kemari untuk meminta pendapatmu, bagaimana pendapat saudara Go An? Go An Tian Hoat menggelengkan kepala berkata, Titik 2 Sulit Sulit Musuh telah menggunakan fitnah. Menjerumuskan kita ke dalam lembah kenistaan, dengan maksud menjatuhkan pamer dan nama baik Datuk Persilatan Daerah Selatan. Mereka sengaja memilih Yen Siulan yang dijadikan korban. Kematian Yen Siulan mengakibatkan kita bentrok dengan Xiao Lin Pei, God Bi Ye Pei dan Benteng Pengandungan Jaya. Sedang si pembuat fitnah tentu bisa mengira-ngira, kau hendak mencarinya, kalau saja ia bisa mengeram beberapa waktu, kalau saja kita tidak bisa meringkusnya, tentu saja ketiga kekuatan raksasa ini datang menggencat, betapa hebat pun kekuatan Datuk Selatan, tidak mudah untuk mengelahkan persoalan ini. Maling gila, maling gila, Kang Hon Ching membanting kaki. Go An Tian Hoat juga tidak berdaya, memandang ke arah Kang Hon Ching dan bertanya, Jai Kong Chu, apakah kau sudah bertemu dengan Toa Kong Chu, memberi tahu kejadian ini kepadanya. Belum, Kang Hon Ching menggelengkan kepala. Go An Tian Hoat berkata, menurut pendapatku, urusan terlalu hebat dan besar. Lebih baik kita segera mengajak Toa Kong Chu untuk merundingkan. Baik, mari kita temui Toa Ku. Pada hari kedua, di saat matahari baru menongolkan kepalanya, di muka pintu besar gedung keluarga Kang, telah kedatangan empat orang. Keempat orang yang mendatangi gedung keluarga Kang itu berada di bawah pimpinan seorang Yarawati Tua, tangan nenek itu menjenjing 18 butir mutiara yang dikalungkan menjadi satu. Wajahnya ditekup masam, inilah ketua dari Fihara Chiok Chu M. Putim Sutai. Merendengi Putim Sutai adalah seorang padri berjubah abu dan seorang laki berbaju biru. Mereka adalah ketua kelenteng Culian Si Ye, Chiok Sim Tai Su dan si pendekar sastrawan Besian Siu Hyat. Bersama ketiga orang itu, turut seorang Yarawati muda, inilah bukti hidup, Liao Wenikau, yang pernah berkata bahwa dirinya pernah ditotok oleh Kang Hon Ching. Begitu pintu terbuka, Putim Sutai segera membentak kepada orang keluarga Kang. Lekas beritahu kepada Tua Kong Chu kalian, kalau Putim Sutai dari Chiok Chu M. dan Chiok Sim Tai Su dari kelenteng Culian Si Ye hendak bertemu. Pegawai gedung keluarga Kang telah lama mengikuti Kang Seng Fung, dengan sendirinya segala urusan rimba persilatan telah diketahuinya masak. Menyaksikan kedatangan Putim Sutai dan Chiok Sim Tai Su tentu saja ia tidak berani gegabah, memberi hormat dan berkata, silahkan Jiwiye tunggu sebentar. Hamba segera beritahu. Berlari-lari orang itu memberitahu kedatangan rombongan Putim Sutai. Tidak lama kemudian, dengan bajunya yang berkibar Kang Puh Ching berlari datang menyongsong kedatangan Putim Sutai berampat, berulang kali Kang Puh Ching merangkapkan kedua tangannya, memberi hormat dan berkata, ternyata Putim Sutai yang datang, ternyata Chiok Sim Tai Su juga datang ke dalam rumah kami, silahkan, silahkan masuk. Buruk Kang Puh Ching mempersilahkan keempat tamu itu memasuki ruangan besar. Segera ia memberi perintah kepada orang yang menyediakan minuman. Chiok Sim Tai Su segera menerima penghormatan-penghormatan itu, lalu menudingkan jari ke arah pendekar sastrawan Besien Siuh Hiat dan berkata, titik 2. Kang Toa Kong Chu, mari ku kenalkan, inilah keponakan muridku yang bernama Yen Siuh Hiat. Kang Puh Ching memperlihatkan sikapnya yang sangat terkejut, alis lentiknya terangkat sedikit, memberi hormat dan berkata, selamat bertemu, selamat bertemu, nama pendekar sastrawan Besien Siuh Hiat pernah menggemparkan rimba persilatan. Juga termasuk salah seorang yang kupuji. Yen Siuh Hiat membalas hormat itu dengan sikap yang dingin, ia berkata, aku juga sering dan mengagumi nama Kang Toa Kong Chu. Putim Sutai celingukan ke kanan dan ke kiri, ia tidak menampak Kang Han Ching di ruangan itu karena itu memandang Kang Puh Ching dan berkata, titik 2. Kemana Kang Jae Kong Chu Kang Puh Ching berkata, gedung kami sedang dirundung kemalangan, sesudah ayah almarhum meninggal dunia, kembali kemalangan menimpa diriku, aku diculik penjahat sampai 3 bulan. Dan baru saja kemarin dulu berhasil terbebas dari penculikan, pulang ke rumah ini. Dengan geram Putim Sutai berkata, aku sudah tahu. Yang hendak ku tanyakan adalah di mana adanya Kang Ji Kong Chu. Kang Puh Ching berkata, selama dua hari ini, Jietae membuat penyelidikan, mencari jejak markas besar penjahat itu, sehingga saat ini masih belum kembali. Sutai hendak bertemu dengan Jietae? Ada urusan apakah yang begitu penting? Dengan dingin Putim Sutai berkata, alasan menyelidiki markas besar musuh. Huh, apakah kau tahu tindak tanduk adikmu di luaran itu? Tanda tanya. Memperlihatkan sikapnya yang terkejut, Kang Puh Ching berkata, mungkinkah Jietae telah melakukan sesuatu kesalahan kepada Sutai berempat? Dengan dingin Putim Sutai berkata, nama Datuk Selatan Kang Sengfung pernah menggemparkan rimba persilatan, begitu juga kedua putranya yang hebat, ada uang ada kekuasaan, kalau saja Jietae Kong Chu hanya melakukan kesalahan biasa, berapa besar pun Yaliku tidak mungkin berani mendatangi gedung keluarga Kang. Dengan memperlihatkan senyumannya yang ramah, Kang Puh Ching berkata, umur Jietae masih terlalu muda, dimisalkan terjadi sesuatu tindakannya yang menyinggung perasaan orang, ku harap saja Sutai bisa memaafkannya. memaafkannya tanda seru. Enak saja bicara, bentak Putim Sutai. Semakin lama Kang Puh Ching semakin bingung, memandang Putim Sutai dan bertanya, kesalahan apakah yang telah Jietae lakukan? Harap Sutai memberi keterangan. Putim Sutai memainkan mutiaranya, dengan dingin ia berkata, dosa adikmu itu cukup untuk menghancurkan nama baik keluarga Kang. Aku tidak pantas menceritakannya, tanya saja Saudara Yen Siu Hiat. Kang Puh Ching menoleh ke arah Yen Siu Hiat, dan dengan sabar bertanya, Saudara Yen Siu Hiat, kesalahan apa yang telah Jietae lakukan? Apakah Saudara bisa memberi sedikit keterangan? Yen Siu Hiat mengkerutkan kening, kematian Yen Siulan masih terbentang di depan bulu mata, Yen Siulan adalah adik kesayangannya, ia masih bersedih, mengeretek gigi dengan gemes dan geregetan berkata. Semalam Kang Han Ching mendatangi Ciyok Cuk Em, ia memperkosa dan membunuh adikku. Hampir Kang Puh Ching terlompat, dengan sikapnya yang terkejut, ia berteriak. Apa betul? Yen Siu Hiat menudingkan jarinya ke arah Ciyok Sim Tai Su, ke arah Liao Win Nikong dan berkata, Urusan semalam masih ada saksi hidup Ciyok Sim Tai Su dan Liao Win Nikong akan menjadi bukti, mereka bisa membenarkan keteranganku, mungkinkah Kang Toa Kong Chu masih tidak percaya? Wajah Kang Puh Ching menjadi tegang, menoleh ke arah Ciyok Sim Tai Su sebentar, sepatah demi sepatah ia berkata. Bagaimana pendapatan Ciyok Sim Tai Su? Keterangan Yen Siu Hiat memang tepat, berkata Ciyok Sim Tai Su singkat. Kang Puh Ching menundukkan kepala sebentar, menghela nafas panjang dan berkata, Ciyok Sim Tai Su adalah tokoh Siao Lin Bei yang ternama, aku harus percaya kepada keterangannya. Tetapi, Saudara Yen Siu Hiat, tanda petik, ia memandang ke arah pendekar sastrawan besi Yen Siu Hiat. Yen Siu Hiat berkata, maksudmu? Tanda petik. Kang Puh Ching berkata, urusan ini masih sangat gelap, bisakah saudara Yen Siu Hiat memberi keterangan yang lebih terperinci? Yen Siu Hiat berkata, adikku berguru kepada Put In Su Tai di Ciyok Chu Em, setiap tahun aku mengunjunginya untuk melihat keadaannya. Tidak disangka, kemarin malam telah terjadi kejadian yang seperti ini. Tanda petik. Hampir Yen Siu Hiat mengucur air mata, sedapat mungkin menahan rasa sedih itu dan meneruskan ceritanya. Waktu kejadian tepat pada kentongan kedua, di saat aku mendatangi Ciyok Chu Em, terdengar suara benturan pedang, mengkhawatirkan keselamatan adikku, di saat aku dan Susyok menuju ke sana, adikku sudah mati menggeletak di tempat tidur, waktu itu Kang Hon Ching sedang mengambil pedang Liao Win Sumo Ai, hendak membuat pembunuhan total. Kang Puh Ching berkerutkan alis, ia berkata, ah, ah, apa betul JTE melakukan? Perbuatan yang seperti itu? Put In Su Tai menggebrak meja, dengan marah membentak. Saudaramu telah melakukan suatu perbuatan terkutuk, bukti dan saksi sudah ada, apalagi yang hendak disangkal, digertak dan diancam demikian Kang Puh Ching tidak menjadi gentar. Put In Su Tai ada ketua Fihara Ciyok Chu Em, ilmu kepandainya tidak bisa dipandang ringan. Saudara seperguruan Put In Su Tai yang bernama Bu Hau Tai Su sedang mengalami masa jaya, menjabat kedudukan ketua partai Go B.Y.P. Di samping itu, ketua kelenteng Culian Siai Ciyok Sim Tai Su juga termasuk Jago Silat Mandraguna, salah satu cabang partai Siaw Lim Pei. Di samping itu, pendekar sastrawan Besien Siuh Hiat menjadi anak angkat dari ketua pengandungan jaya, Seng Paman Yen Siuh Hiat yang bernama Yen Ye Usian yang bergelar si hakim bermuka merah kini menjabat wakil ketua pengandungan jaya, kedudukan ketua pengandungan jaya sebagai Datuk Barat cukup untuk menjadi bukti bahwa mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Bab Nol, Slau Lim Pei, Go B.Y.P. dan Benteng Pengandungan Jaya sedang memberi tekanan kepada keluarga Datuk Selatan. Terhadap ketiga ancaman kekuatan itu, Kang Puh Ching tidak menjadi gentar, dengan sabar ia berkata, Ku harap saja Sutai sekalian bisa bersabar, cerita tentang adikku itu agak menyimpang dari sifat kebiasaannya. Tanda petik. Puting Sutai cepat naik darah, dia memotong pembicaraan orang, katanya. Oh begitu? Apa kau kira kami yang sengaja mencari story? Membuat cerita burung? Kang Puh Ching berkata, murid Sutai telah diperkosa dan dibunuh orang. Tentu bukan cerita burung. Tapi hal ini menyangkut nama baiknya adikku, juga menyangkut nama kebesaran Datuk Persilatan. Bukan aku membela adik sendiri, seharusnya Sutai membuat keterangan yang lebih jelas. Hebat. Pembelaan yang hebat. Sebagai Kang Toa Kongcu, tidak percuma Kang Sengfung melahirkan putra sebagai Kang Puh Ching. Suaranya tiada gentar, gagah dan jelas, tanpa mengandung kemarahan ia masih belum kehilangan kewibawaannya. Puting Sutai terkenal sebagai tokoh silat yang tidak mudah dihadapi, tapi nama Datuk Selatan juga bukan nama kosong, ia tidak berani gegabah, wajahnya ditekuk masam, dengan dingin berkata. Titik 2. Menurut pendapatmu, apa yang harus kami lakukan? Kang Puh Ching menoleh ke arah Chiok Sim Taesu, ia berkata kepada padri tersebut. Di saat Taesu dan saudara Yen Siu Hia tiba di Chiok Cuk Em, itu waktu Jiete masih belum pergi, apa yang Jiete katakan kepada kalian? Chiok Sim Taesu memiliki kepandaian melebih orang, menyebut nama muda dan berkata, Omi Tuhut. Menurut keterangan Kang Jekong Chu, ia sedang mengejar sesuatu bayangan hitam, dipancing sehingga tiba di sana. Kemudian Chiok Sim Taesu mengulang kembali cerita Kang Hon Ching. Puting Su Tai menjadi tidak sabar, ia berkata, tapi siapa yang bisa percaya kepada obrolan itu? Kang Puh Ching tidak mendebat cemohan Puting Su Tai, ia berpikir beberapa waktu kemudian berkata. Apalagi yang Jiette katakan kepada Taesu Chiok Sim Taesu berkata. Menurut keterangan Kang Jekong Chu, tentunya perbuatan lengcu panji hitam. Fitnah yang sengaja hendak menjatuhkan pamarnya. Tapi, Liao, Inikou ini pernah menunjuk dengan pasti, kalau perbuatan itu adalah perbuatan Kang Jekong Chu. Kang Puh Ching menoleh ke arah Liao Inikou, dan diarawati muda itu memandangnya dengan sinar mata penuh kebencian. Masalah besar yang tidak dapat dipecahkan, memakan waktu dan membutuhkan kesabaran yang luar biasa, Kang Puh Ching meremas tangannya sendiri, perlahan berkata. Hingga saat ini, Jiette masih belum kembali, aku percaya kepada sifat dan kepribadian adikku itu, kukira keterangan yang diberikan oleh Liao Inikou masih membutuhkan pertimbangan. Tanda petik. Kemarahan Puting Su Tai memuncak, lagi-lagi ia memotong pembicaraan orang, katanya. Bohong. Menurut apa yang ku tahu, di dalam rimba persilatan tidak ada perkumpulan baru yang seperti digambarkan seperti anak buah lengcu panji hitam. Apa anak muridku harus menjadi korban percuma? Begitu saja kau mengelakkan tanggung jawab? Melemparkan kepada sesuatu yang tidak ada. Kang Puh Ching berkata, Su Tai mempunyai kedudukan baik di dalam rimba persilatan, kita harus memegang teguh. Panji keadilan, menurut pendapat Su Tai, bagaimana kita harus menghadapi persoalan ini? Puting Su Tai berkata, Kedatanganku ke tempat ini sangat singkat, sengaja aku meminta putusanmu, sebagai putra dari seorang Datuk Selatan, kau harus bisa mengambil putusan yang tepat. Kalau memang bukan perbuatan adikmu, bila kau bisa menyerahkan pembunuhnya itu? Penjahat pasti ku serahkan berkata Kang Puh Ching. Kalau betul hasil karya itu adalah buah tangan adikku, tentu aku bisa menyerahkan J.P.T. kepadamu. Tidak ku belak. Tapi kalau saja ada penjahat lain yang hendak menjerumuskan keluarga kami ke dalam kenistaan, biar bagaimana kami tidak bisa menolak tanggung jawab itu. Yang penting, berilah kami waktu dengan batas waktu tertentu, akan kami selidiki urusan dengan sebaiknya, membekuk batang leher si penjahat yang asli, untuk diserahkan kepada Su Tai. Puting Su Tai berkata, Menurut pendapat Kang Toa Kongcu, berapa lama bisa membekuk batang lehernya si penjahat? Seolah berpikir lama, Kang Puh Ching menggelengkan kepalanya, berkerut alis beberapa waktu, sesudah itu memandang kepada keempat tamunya dan berkata, Menurut perkiraanku, paling cepat 10 hari, paling lambat 1 bulan, di dalam waktu 1. Bulan ini, ku kira harus memberi pertanggung jawaban kepada Su Tai sekalian. Jawaban Kang Puh Ching kepada Puting Su Tai dan kawan adalah jawaban yang sudah dirundingkan masak, jawaban yang sudah disetujui oleh Kang Puh Ching dan Goan Pian Hoat, sengaja menarik waktu menjadi 1 bulan, agar mereka mempunyai banyak waktu dan kebebasan untuk membekuk batang lehernya si penjahat yang asli. Dengan dingin puting Su Tai berkata, Memang Kang Toa Kongcu lebih hebat dari Kang Ji Ye Kongcu. Menurut janji adikmu, paling cepat 3 hari, paling lambat 10 hari ia bisa membekuk batang lehernya si penjahat yang asli. Tentu saja dia sendiri. Kini Kang Toa Kongcu telah memperpanjang 3 kali, di dalam waktu 1 bulan, bukankah begitu? Kang Puh Ching berkata, Sehingga saat ini Jietae masih belum kembali. Sangat menyesal sekali. Aku harus meminta keterangan Jietae, baru bisa menduga dan mengira, betul tidak ya cerita itu, kalau betul Jietae telah melakukan perbuatan jahat, mudah saja ku serahkan kepada kalian. Kalau sampai terjadi tipu muslihat musuh sebagai penjahat tulung, tentunya mereka pandai membawa diri dan bersembunyi, waktu 1 bulan itu bukanlah waktu yang terlalu lama. Puting Sutai tertawa dingin, katanya lagi. Dimisalkan adikmu tidak kembali dalam waktu 1 bulan, apakah kau meminta perpanjangan waktu lagi? Hati Kang Puh Ching sudah mendongkol, ia tidak mau mengutarakan pada wajahnya, dengan tersenyum berkata. Dimisalkan kalau sampai 1 bulan Jietae belum kembali, apa boleh buat aku harus meringkus adik sendiri, digiring dan digusur ke Fihara Ciok Cuk Em, harus diserahkan kepada Sutai. Maksud Sutai seperti ini, bukan? Baiklah, kalau Sutai tidak mempunyai itu kesabaran, kalau saja Sutai mampu menemukan jejak adikku, boleh saja ringkus dahulu, mau mencincang atau menggorok lehernya boleh saja. Sepasang mata Puting Sutai berkilatia berkata, inilah janji Kang Toa Kong Cu sendiri, jangan sesalkan orang di kemudian hari. Kang Puh Ching menganggukan kepala, dan berkata, ya, Sutai telah mendapat izinku. Baik, kami meminta diri, berkata Puting Sutai singkat. Mengajak Ciok Simtaisu, pendekar sastrawan Besian Siuhiat dan Lawenikau, Puting Sutai meninggalkan gedung keluarga Kang. Kang Puh Ching mengantar keempat tamu itu sehingga jauh di depan. Bab 1. Sesudah betul mengetahui Puting Sutai DKK meninggalkan gedungnya, Kang Puh Ching berjalan masuk menuju ke arah ruang dalam, di sana ia disambut oleh Goan Tian Hoat. Sudah pergi Goan Tian Hoat meminta ketegasan. Kang Puh Ching menganggukan kepala, ia berkata, Saudara Goan juga sudah mengikuti pembicaraan mereka, bukan? Bagaimana pendapatmu? Dengan tertawa Goan Tian Hoat berkata, biasanya Puting Sutai itu cepat naik darah. Kukira pertempuran tidak bisa dilakukan, beruntung. Nama Datuk Selatan masih melindungi kita, ia masih tidak berani berlaku kurang ajar kepada kita, hari ini ia memiliki kesabaran yang luar biasa. Tapi ia mengebrak meja, kukira isi meja itu sudah menjadi hancur dan sudah tidak bisa digunakan lagi. Langkah Kang Toa Kong Chu sangat tepat, hanya ada sedikit kekurangan, berkata Goan Tian Hoat. Di bidang apa bertanya Kang Puh Ching? Goan Tian Hoat berkata, Kang Toa Kong Chu telah melepas janji kepada Puting Sutai, kalau saja mereka bisa menemukan Jiye Kong Chu, Kang Toa Kong Chu tidak keberatan kalau mereka meringkus Jiye Kong Chu. Inilah persoalan sulit, sedikit banyak bisa mengganggu usaha Jiye Kong Chu. Apa Toa Kong Chu tidak memikirkan keselamatan adik sendiri? Dengan dingin Kang Puh Ching berkata, aku sedang mendongkol kepada sikap Puting Sutai yang seperti itu. Maka telah lepas janji yang seperti tadi. Tapi mengingat ilmu kepandayan Jiye Te, mungkinkah Jiye Te bisa diringkusnya? Apalagi Jiye Te mengganti wajah, siapa yang bisa mengenali Kang Hon Ching lagi? Betulkah? Tidak ada yang bisa mengenal Kang Hon Ching. Mengapa Kang Puh Ching melepas janji yang menjerumuskan adik sendiri ke dalam lembah kesulitan? Mengikuti perjalanan Puting Sutai, Chiok Sim Tai Su, Yen Siu Hyat, dan Lia Wenikou, Sesudah berkunjung ke gedung keluarga Kang, mereka dipaksa kembali tanpa hasil. Sebentar kemudian, mereka sudah berada di pegunungan Chin Lian San. Seorang padri berjubah abu berdiri di tepi jalan, melihat munculnya keempat orang itu, cepat menyongsong ke depan, merangkapkan kedua tangan memberi hormat, dan berkata, Suhu. Chiok Sim Tai Su memandang ke arah padri itu, dengan heran ia bertanya, Hu Jie, ada sesuatu yang terjadi di kelenteng padri yang dipanggil Hu Jie itu menjawab. Atas perintah kepala bagian penerimaan tamu, Teocu diharuskan menunggu di tempat ini menyerahkan sepujuk surat kepada Suhu. Chiok Sim Tai Su semakin heran, ia bertanya, ada apa? Teocu diharuskan segera menyerahkan surat yang amat penting. Di mana surat itu Chiok Sim Tai Su menjulurkan tangan. Hu Jie segera merogoh saku, mengeluarkan sepujuk surat, dengan berhati dengan kedua tangan diserahkan kepada ketua kelentengnya. Chiok Sim Tai Su menyambuti surat itu dan bertanya, siapa yang mengirim surat ini ke kelenteng Hu Jie menjawab, ada seseorang yang mengenakan pakaian pengurus rumah tangga datang ke kelenteng, memberitahu kepada Suhu bagian penerimaan tamu, surat ini amat penting, penting sekali, dan harus segera diserahkan kepada Suhu untuk dibuka sendiri. Mulut Chiok Sim Tai Su berkemak kemik, surat siapa lagi, tangannya segera merobek sampul, di sana ia membaca surat itu, tiba saja wajah berubah, surat tadi disodorkan kepada Put In Su Tai dan berkata, lihat, Put In Su Tai bertanya, apa ada hubungan denganku? Chiok Sim Tai Su menganggukan kepala. Maka Put In Su Tai menerima surat itu dan membaca, demikian bunyi tulisan. Disampaikan kepada Put In Su Tai dan Chiok Sim Su Tai ditunggu kedatangan Chiwiai berdua di kota Kuiliansya. Segera. Penting. Tertanda tangan, Chiang Hon Ching. Tulisan itu sangat indah, suatu tanda bahwa Putra Datuk Persilatan Daerah Selatan Chiang Hon Ching memiliki pendidikan yang sempurna. Put In Su Tai semakin gemas, mengertek gigi dan berkata, gila, mengandalkan kekuasaan bapaknya yang sudah mati, ia berani menantang. Chiok Sim Tai Su menyebut nama Buddha dan berkata, Omi Tohut, bagaimana pendapat Su Tai? Tanda tanya. Put In Su Tai berkata, inilah surat tantangan. Biar bagaimana kita harus segera pergi. Mengikuti percakapan kedua orang tua itu, pendekar sastrawan Besien Siuhiat bisa menduga dari mana datangnya surat itu, ia bertanya. Su Siok, apa surat Kang Hon Ching? Chiok Sim Tai Su menganggukan kepala berkata. Titik dua ya. Apa yang dikatakan? Ia menunggu di kota Kuilian Siah, mari kita segera pergi. Sabar, berkata Chiok Sim Tai Su. Ia hanya mengundang aku dan Put In Su Tai, kalian lebih baik pulang saja ke Kelenteng dan ke Wihara, tunggu saja di sana. Yen Siuhiat berkata, Su Siok, dia telah membunuh adikku, bagaimana? Tanda petik. Tidak menunggu sampai Yen Siuhiat sampai selesai bicara, Chiok Sim Tai Su berkata. Bukan aku melarang turut sertanya diri kalian. Tapi Kang Hon Ching hanya mengundang dua orang, tentu banyak rahasia yang hendak disampaikan. Tidak mau diketahui oleh kalian. Dengan adanya Put In Su Tai turut serta, apakah kau tidak percaya? Yen Siuhiat menundukan kepala. Put In Su Tai menoleh ke arah Liao Win Niko dan berkata, Kau juga boleh kembali. Liao Win Niko membungkukan badan menerima perintah itu, dan kembali ke Chiok Cuk Em. Put In Su Tai memandang ke arah Chiok Sim Tai Su dan berkata, Mari. Seorang jarawati tua dan seorang padri tua itu menuju ke arah kota Kuiliansya. Kuiliansya berarti kota Topeng Setan. Lahirnya nama ini dikarenakan kota itu yang mempunyai bentuk seperti Topeng Setan, seolah muka seorang yang beringas, terdapat ukiran yang tidak sama, maka untuk daerah Lemkeng, kota itu dipanggil sebagai kota Kuiliansya. Waktu menjelang sore, peninggalan kota kuno Kuiliansya telah membawa sejarah yang menyedihkan, banyak batu dan rumput alang di sekitar daerah itu. Terima kasih telah menonton!